Halo kawan, jumpa lagi di WDKM channel Channel informatif dan edukatif yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Pada video kali ini, kita masih berbicara tentang chat GPT tapi dalam hubungannya dengan Microsoft Word yaitu bagaimana cara menggunakan chat GPT di Microsoft Word Nah ini teman-teman bisa lihat, saya sudah buka satu dokumen untuk Microsoft Word Nah untuk bisa menggunakan chat GPT, kita masuk saja ke menu Insert Terus pada menu Insert, kita klik Get Add In Terus muncul instruksi seperti ini, kita masukkan pada kotak pencarian di sini Kita ketik Ghost Writer Oke Ghost Writer Nah kalau sudah ketik silahkan di search Nah ini muncul seperti ini ya Kita pakai yang bagian atas saja ya kawan-kawan ya Ini kita add saja dan pilih continue Kita tunggu sampai terpasang ya Nah sekarang sudah terpasang pada bagian kanan ini ya Nah ini tampilannya kawan-kawan ya Untuk bisa menggunakannya, kita harus setting dulu bahasanya ke bahasa Indonesia Ini teman-teman ya, di klik saja Terus pilih Indonesia Selanjutnya pada kotak length ini Kita ganti saja dengan yang multi-page ini ya Yang paling akhir ya, yang ketiga Biar dia bisa panjang instruksi atau panjang penjelasannya Oke ini saya sengaja tulis judul skripsi saya ini Biar cepat ya, saya tinggal copy Kita minta dia buatkan pendahuluan ya Atau latar belakangnya ya Oke Pada bagian atas ini kita ketik saja seperti ini ya Buatkan latar belakang Ya biasanya pendahuluan apa latar belakang sih Latar belakang saja ya Latar belakang untuk skripsi yang berjudul Berjudul Oke berjudul saya copy Saya paste saja disini Analisis efektivitas implementasi akuntansi pemerintahan Dalam mereka meningkatkan akuntabilitas publik Dan good governance pada Pemda Kabupaten Flores Timur Ini judul skripsi saya dulu nih Saya coba buat pendahuluannya atau latar belakangnya pakai chat zip ya Kalau kita sudah ketik instruksinya Tinggal send saja Bagian bawah ini ada segitiga ini Kita send Klik scan Dan sekarang dia sedang proses ya Sambil menunggu proses kawan-kawan ya Ini agak panjang Jadi mungkin agak lama Info saja teman-teman Kalau buat artikel atau buat tulisan-tulisan ya Juga bisa menggunakan chat GPT Yang penting instruksinya detail seperti ini ya Dan hasilnya teman-teman bisa uji sendiri Apakah tulisan yang dihasilkan oleh chat GPT itu plagiasi atau bukan Anda bisa buktikan sendiri dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuktian plagiasi yang tersedia ya Nah ini teman-teman lihat ya Jadi langsung nih Jadi latar belakang ya Untuk skripsi saya buatkan ini Sampai dia munculkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 Nah ternyata dia tahu juga nih Nah teman-teman lihat Ini contohnya ya Latar belakang untuk skripsi Yang mungkin dulu saya buatnya berhari-hari Dibuat dalam jangka waktu singkat aja nih Oleh chat GPT Nah ini nih paragraf terakhirnya Oleh karena itu penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis efektivitas implementasi akuntansi pemerintah Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik Dan good governance pada Pemda Kabupaten Flores Timur Diharapkan hasil penelitian ini Dapat memberikan kontribusi dalam ya Dan selanjutnya ya Teman-teman silahkan coba sendiri Rugi kalau teman-teman tidak tahu cara pakenya ya Terutama Anda yang mahasiswa Daripada Anda sing bikin mikir skripsi Anda Ya tinggal Anda buatin aja ya Di chat GPT Yang penting instruksinya jelas Oke Jika teman-teman capek mengetik ya Tinggal dibuatkan aja Menggunakan Microsoft Word ya Yang teman-teman yang sudah punya akun di chat GPT Ini kan kalau buka akun terus di harus di copy lagi ya Ke words Yang mendingnya digunakan langsung aja dari Microsoft Word Dan hasilnya seperti ini Teman-teman tinggal diatur aja ya Paragrafnya seperti ini Dan tinggal dirubah-rubah aja Sesuai dengan bentuk resmi dari skripsi Ya oke teman-teman Ini sekaligus contoh Teman-teman bisa menilai sendiri Kenapa chat GPT menimbulkan pro dan kontra ya Bahkan kalau teman-teman baca di berbagai berita-berita online Pembuat atau pencetus daripada chat GPT sendiri Atau dari Open AI ya Arti penemu dari artificial intelligence Yang menghasilkan produk chat GPT ini Mengundurkan diri dan menyesali penemuannya ini Karena suatu saat nanti hal ini bisa Ya memperlambat kemampuan berpikir manusia Oke kawan-kawan itu saja informasi yang bisa saya bagikan Buat Anda yang baru join atau baru mampu di channel ini Mohon dukungannya ya Dengan cara tekan tombol like dan subscribe Untuk mendukung channel ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton